Intro Oke, Halo Sobat Traders Jumpa lagi dengan saya Alva Pakar Broker Forex Dan kali ini saya akan membahas kembali Satu broker yang sangat luar biasa Yang bukan hanya sekedar broker Tetapi juga sekelas liquidity provider Jadi broker sekaligus liquidity provider Dan merupakan salah satu broker terbaik dunia Dan merupakan juga rekomendasi dari saya Bahkan sampai sekarang broker tersebut Menjadi icon di profile picture pakar broker forex Broker apakah itu? Ya, seperti yang Anda lihat di belakang saya Yaitu broker Dukas Kopi Oke, nantikan sesaat lagi Oke, dan jangan lupa Like, share, dan subscribe channel youtube saya Supaya bisa memberikan manfaat Buat orang lain Oke, jadi kali ini saya akan membahas Satu broker luar biasa Yaitu broker Dukas Kopi Dan Dukas Kopi ini merupakan broker Yang sudah sangat lama Ya, sudah lebih dari 20 tahun Ya, lebih dari 20 tahun Dan dia terdaftar di Swiss Itu sebagai bank Jadi dia terdaftar di Swiss Itu untuk izin perbankan Berarti memang dia itu sudah sekelas liquidity provider Dia itu bukan lagi sekedar broker Tetapi dia itu sudah ke liquidity provider Seperti yang pernah saya bahas sebelumnya Tentang broker liquidity provider Bahwa selama ini broker cuma melempar order Yang namanya liquidity provider Tetapi Dukas Kopi ini Dia adalah liquidity provider Jadi dia tidak melempar lagi ke liquidity provider Kenapa? Karena dialah liquidity provider-nya Jadi dia hanya melempar Ke sesama liquidity provider Atau ke liquidity provider yang lebih besar Misalnya JP Morgan Atau Morgan Stanley Atau Barclays dan sebagainya Ya, jadi memang kelasnya sangat-sangat berbeda Dan saya sangat merekomendasikan broker ini Ya, saya sangat merekomendasikan broker ini Terutama dari segi eksekusi Dan terutama dari segi keamanan dana Apalagi misalnya profit Ya, itu sudah jelas 1000% garansi pasti akan dibayar Oke, dan berikut saya akan menampilkan Websitenya Oke, jadi untuk websitenya sendiri ya Untuk websitenya sendiri Seperti biasa saya mereview broker Saya akan membuka websitenya Ya, saya akan membuka websitenya www.dukaskopi.com Jadi kalau Indonesia sendiri itu Berada di regulasi under Swiss Ya, regulasi under Swiss Jadi Swiss itu memang betul-betul Negara yang sudah tidak diragukan lagi Ya, karena konon katanya Koruptor-koruptor juga di negara Wakanda Juga katanya menyimpan uang di Swiss Ya, bukan di Indonesia Tapi di negara Wakanda Itu simpan uang di Swiss ya Oke, dan seperti biasa Saya selalu melihat regulasinya terlebih dahulu Ya, kalau kita lihat Websitenya saja sudah sangat-sangat luar biasa Ada forex trading Ada banking, CFD, ada binary Ada crypto, ada B2B, ada community Dan seterusnya Ada TV juga, Dukas TV, dan seterusnya Luar biasa ya Websitenya juga sangat-sangat luar biasa Oke, dan kita lihat ke bawah Dan ternyata di bawah sendiri Kita lihat apakah ada regulasinya Ternyata di sini tidak tercantum Online currency forex Trading with Swiss forex broker ECN forex brokerage Ya, all trading related information On the Dukascopy website Is not intended Jadi dia tidak berlaku untuk Negara Belgia, Israel, Rusia Kanada Dan Inggris ya Jadi jika Inggris itu beda lagi Website tidak ada Dukascopy khusus untuk Euro Europe ya Europe Nah Kemudian Untuk Regulasinya Mari kita lihat regulasinya Kalau kita buka fake-nya Fake-nya itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan European Union Regulation Introduced by ESMA ESMA itu untuk Regulasi Eropa Dia pakai ESMA Tetapi Yang utamanya itu adalah Regulasinya dia di Swiss Dan kita tahu sendiri Bahwa untuk regulasi di Swiss itu Harus Regulasi perbankan Baru bisa membuka Untuk Regulasi Apa namanya Perdagangan forex Atau Dikatakan sistem Perdagangan alternatif Ya Oke Dan kita lihat Untuk regulasinya Regulation and safety Of client deposit Jadi Teregulasi oleh FINMA FINMA ini adalah Regulasi resmi dari Swiss Ya Dan kalau saya cek di Website dari FINMA Website dari FINMA sendiri Kalau saya ketik Dukaskopi Ya Ternyata benar Dukaskopi benar Terdaftar di FINMA Ya FINMA ini merupakan Regulasi dari Swiss Dan merupakan Salah satu regulasi Yang cukup sulit Ya Cukup sulit Merupakan juga Salah satu regulasi Terbaik dunia Ya Salah satu regulasi Terbaik dunia Dan Dukaskopi bank Di sini Dia memang Betul-betul Bank Ya Dia memang Betul-betul bank Dukaskopi bank Details Authorize as bank Jadi dia Terdaftar sebagai bank Ya Dia terdaftar sebagai bank Dan kalau kita lihat Untuk Eropa Ya Dukaskopi.com Europe Ya Dukaskopi.com Europe Ini untuk Eropa Ya Untuk Eropa Jadi kita lihat di sini Eropa Beda lagi Websitenya Dukaskopi.eu Ya Ini untuk Eropa Kemudian untuk Jepang Nah ini untuk tulisan Jepang Saya sendiri pun tidak mengerti bahasa Jepang Ya Nah ini untuk tulisan Jepang Dukaskopi.jp Ya Dukaskopi.jp Nah ini untuk Jepang Jadi dia memang mengantongi regulasi Jepang juga Ya Jepang juga adalah salah satu regulasi yang Salah satu regulasi yang paling sulit Ya Terutama regulasi paling sulit di Asia Untuk didapatkan Karena jarang sekali Broker mendapatkan regulasi dari Jepang Oke Ini website dari Dukaskopi Jepang Kemudian Untuk perbankannya Jadi untuk perbankannya sendiri Dia juga menyediakan website www.dukaskopi.bank Ya Dukaskopi.bank Swiss Jadi kita bisa menyimpan Uang Di negara Swiss Ya Jadi ada bank Swiss Ya Ada bank Swiss Kita bisa menyimpan uang di negara Swiss Ya Konon katanya di negara Wakanda Di negara Wakanda itu Apa namanya Banyak koruptor-koruptor yang menyimpan uangnya di negara Swiss Ya Jadi makanya ini Dukaskopi.bank.swiss Ya Dukaskopi.bank Karis miring Swiss Ya ini Website untuk perbankannya Ya Kalau tadi website untuk bertransaksi forex Ya Oke ini Jika Anda ingin buka rekening Di Dukaskopi ya Silahkan Bahkan ada kartu kreditnya Jadi memang Sangat berbeda ya Broker ini sangat-sangat berbeda Dengan broker-broker lain Apalagi Ini adalah broker LP Jadi Dia tidak melempar lagi ke LP Karena Dialah LP-nya Ya Dialah LP-nya Jadi ini adalah broker Liquidity provider Sudah sekelas liquidity provider Bahkan Banyak broker yang melempar LP ke dia Banyak broker yang melempar LP ke dia Sedangkan dia Dia menampung Ya Dia menampung lemparan dari Para broker Ya Dan dia tidak melempar lagi Kenapa? Karena dialah LP-nya Ya Kalau kita searching di Google Liquidity provider ya Ini liquidity provider Yang muncul gambarnya Ini semua adalah sekelas Liquidity provider Ada LMAX Ada Integral Ada FXCM Ada Bank Barclays Ya Barclays ini Pernah menjadi sponsor utama Manchester United Bagi Anda yang suka bola Manchester United Ada FXCM Ada Nomura Ada Citibank Semua ini adalah Bank-bank besar dunia Dan ternyata Ada juga nama Dukascopy Ya Dukascopy juga ini Terdaftar sebagai Bank Swiss Jadi kalau Anda ketik Liquidity provider Tentu saja ada Logo Dukascopy Jadi memang Dia sudah sekelas Liquidity provider Dan tentunya Di sini Memang semua Sekelas LP Ya Tidak ada Broker-broker kecil Seperti FBS Okta Dan lain-lain Itu tidak ada Ya Memang hanya sekelas Dukascopy Oke Dan kemudian Ada lagi review yang Sangat-sangat luar biasa Ya Kalau saya cek ya Terutama di Trustpilot Ya Sudah ada 329 review Walaupun ada 27% yang menyatakan Bet Tetapi Kalau sudah ada 300 review Berarti broker ini Memang Sudah banyak Yang menggunakan Sudah banyak Yang menggunakan Ya Bisa Anda Cek sendiri Review-nya seperti apa Di Trustpilot Ya Ya berbeda dengan Broker-broker lain Yang masih kurang review Tapi kalau di sini Sudah ada 300 orang Yang mereview Berarti broker ini Sudah cukup Sudah sangat-sangat Credible Ya bisa dikatakan Sudah sangat-sangat Credible Ya Dan jauh dari skam Jauh dari kata skam Jauh dari kata money game Dan sebagainya Karena reputasi broker ini Sangat-sangat luar biasa Ya Oke Kemudian di Forex Peace Army Ya kita lihat Ternyata dia memang Regulasi dari FSA Dan Finma Finma Swiss Dan FSA sendiri adalah Jepang Ya Dan kita lihat Ada 205 review Tentang Dukascopy Ya 205 review Tentang Dukascopy Berarti memang Broker ini Benar-benar Real Ya Broker Bukan broker skam Atau bukan juga broker Abal-abal Ya Memang sudah sekelas Bahkan broker ini Sudah sekelas Liquidity provider Ya Kita lihat di sini Jadi apakah Orang yang trading Di Dukascopy Itu merupakan Real trading Ya Bisa saya pastikan 99,9999% Orang yang trading Menggunakan broker Dukascopy Itu adalah real trading Kenapa Karena Kemungkinan untuk Money Game Sangat 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 Kecil Sekali Kenapa Karena reputasinya Sudah sejak Lama Ya Dia bahkan Sejak tahun 2000 Melewati berbagai macam Badai Terutama Pada saat kemarin Badai Swiss Yang di tahun 2015 Dimana Swiss franc Itu naik Sampai puluhan ribu poin Dia masih selamat Dan masih survive Sampai sekarang Berarti inilah Kekuatan dari Broker ini Memang Sangat luar biasa Ya Dan kalau kita Cek Ya Ini tadi Regulasi dari Finma Kemudian Kalau kita cek Di Wayback Machine Anda bisa lihat Di sini Trafiknya Dia bahkan Nah dari tahun 2001 Ya 2000 sudah ada Bahkan 2001 Ini sangat-sangat Luar biasa sekali Orang yang mengunjungi Website ini Ya 2005 Sampai dengan 2013 Itu selalu full Bahkan sampai sekarang 2022 Jadi Sangat luar biasa sekali Orang yang mengunjungi Website ini Ya Bisa Anda cek sendiri Datanya Di Archive.org Jadi memang Benar Bahwa Website ini Dukaskopi Ini sudah Berdiri Lebih Dari 20 tahun Sudah berdiri Lebih Dari 20 tahun Terbukti dari Data yang Ada di sini Walaupun mungkin Dia tidak masuk Di forefactory Tetapi Sebenarnya Walaupun dia tidak masuk Di forefactory Tetap Penggunanya sudah Sangat banyak Oke Kemudian Kita lihat di Whois Dia ternyata Teregister Pada tahun 2000 Dukaskopi.com Is already Register Dia teregister Pada tahun 2000 Kemudian Expire-nya 2025 Jadi sudah Dari tahun 2000 Berarti sudah Benar dari data Yang tadi Memang sudah Lebih dari 20 tahun Oke Kita lihat Di sini Datanya Luar biasa Cukup luar biasa Broker ini Ini adalah Datanya Dari Whois Jadi kalau Anda cek Di liquidity Provider Dia memang Benar-benar Sudah Sekelas LP Bahkan Anda cek Di bawah-bawah Sendiri Sudah Sekelas LP Jadi Sudah Setara Dengan Bahkan Setara Dengan JP Morgan Kalau Anda Lihat JP Morgan Di sini Morgan Stanley Ada BNP Paribas Ini JP Morgan Dan seterusnya Berarti Sangat-sangat Luar biasa Oke Kemudian Kita kembali Ke website-nya Yang Menurut saya Sangat-sangat Luar biasa Ini Di sini Ada Open Multi Currency Account Untuk Perbankannya Kemudian Open Demo Trading Account Open Live Trading Account Dan Saya merasakan Betul Pada saat Mendaftar Di broker Ini Itu Pemeriksaannya Sangat-sangat Ketat Jadi Dia tidak Bisa Seperti Broker FBS Okta Yang Hanya Menggunakan KTP Itu Anda Sudah Bisa Langsung Terverifikasi Jadi Dia Di sini Sama Dengan Broker Broker Pada Umumnya Broker Bagus Pada Umumnya Jadi Pada saat Mendaftar Pun Sendiri Dia Menanyakan Secara Detail Bagaimana Penghasilan Anda Untuk Mencegah Money Laundry Dan Sangat Berbeda Dengan Broker Sekelas FBS Okta Jika FBS Okta Anda Membawakan Uang Satu Miliar Mereka Akan Dengan Senang Hati Menerimanya Tetapi Broker Seperti Dukas Kopi Ini Itu Pada saat Anda Membawakan Uang Satu Miliar Mereka Tidak Akan Langsung Menerimanya Mereka Akan Menanyakan Satu Miliar Ini Uang Uang Dari Mana Dulu Kalau Misalnya Uang Dari Pencucian Uang Mereka Jelas Tidak Akan Menerima Akan Sangat Berbeda Dengan Broker FBS Okta FBS Okta Atau Yang Broker Broker Kecil Mereka Dengan Senang Hati Mau Gampang Disana Sangat Berbeda Dengan Disini Bahkan Disini Pun Harus Pendaftarannya Menggunakan Video Call Video Call Mari kita Lihat Ini adalah Forex Trading Kita Lihat Forex ECN Jadi ECN Ini harus Menggunakan Aplikasi Kemudian Ada MT4 Kemudian Ada PAM PAM Dia tidak Menggunakan MT4 Harus Menggunakan Aplikasi Kemudian Automated Trading Menggunakan J4X Aplikasi Sendiri Kemudian Perbankan Ada Private Banking Savings LPPAM Multi Currency Account Kemudian Ada CFD CFD Overnight Policy Trading Fee Kemudian Ada Binary Ada Binary Option Disini Jadi Sangat Pada Umumnya Perbankan Disini Menawarkan Binary Option Dan Disini Anda Perlu Ketahui Binary Option Disini Adalah Binary Option Yang Memang Benar-benar Teregulasi Sangat Jauh Sekali Perbandingannya Dengan Aplikasi Binomo Atau Olimtrade Olimtrade Atau Binomo Karena Disini Binary Option Disini Merupakan Resmi Yang Teregulasi Oleh Swiss Jadi Unsur-unsur Kecurangan Bisa saya Pastikan Tidak Ada Cuma Saya Tidak Merekumulasikan Anda Untuk Binary Option Karena Binary Option Di Indonesia Merupakan Judi Ini Hanya Sekedar Untuk Edukasi Saja Oke Kemudian Ada Crypto Cryptonya Juga Adalah Dukas Copy Bank Token Ada Dukas Coin Kita Bisa Cek Juga Di Websitenya Ada Namanya Dukas Coin Dukas Coin Disini Juga Bukan Coin Abal Seperti Halnya Money Game Pada Umumnya Kemudian Ada Untuk White Label White Label Program Dan White Label Partner Bisa Menjadi White Label Karena Dia LP Jadi Kalau Anda Mau Membuat Broker Kemudian Anda Ingin Melempar Ke Dukas Copy Dia Mempunyai Program Namanya White Label White Label Program Broker Kemudian Ingin Melempar Ke Dukas Copy Dia Sudah Menyediakan Fasilitasnya Yang Dikasih Nama White Label Kenapa Dia Membuka Seperti Itu Karena Dialah LP Dia Sudah Tidak Melempar Lagi Order Ke LP Tetapi Dialah LP Oke Yang Dia Lempar Adalah LP Ke Broker Broker Yang Jauh Lebih Besar Jadi Mainannya Sudah Berbeda Bukan Lagi Orderan Kita Tetapi Order Pemain Besar Dari Bank Bank Besar Dia Lempar Ke JP Morgan Ke Barclays Ke Morgan Selly LP Yang Jauh Lebih Besar Daripada Dia Oke Kemudian Ada Community Community Kita Bisa Lihat Disini Ada Trading Contest Kemudian Instant Messenger Ada Member Ada Community Ada Market Info Trading Idea Kemudian Ada TV Dukas Kopi TV Juga Ada Dukas Kopi Music Kemudian Entertainment Luar Biasa Broker Ini Sangat Sangat Bisa Saya Katakan Sangat Luar Biasa Merupakan Saya Sendiri Merupakan Sangat Tercengang Pada Saat Saya Melihat Website Dari Broker Ini Sangat Luar Biasa Jarang Sekali Ada Broker Lain Yang Mempunyai Website Sebagus Ini Website Sebagus Ini Dan Memang Memberikan Fasilitas Yang Sangat Sangat Lengkap Bahkan Ini Tidak Ada Broker Broker Lain Dukas Kopi TV Kemudian Dukas Kopi Group Dan Sebagainya Mari 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 Cek Untuk Account Untuk Account Mari Kita Cek Kita Lebih Fokus Ke Forex MT4 Jadi Dia hanya Menjadikan MT4 MT4 Account Oke MT4 Account Di sini Kita Lihat Jadi Kalau Misalnya Anda Deposit Kurang 5.000 Berarti Komisinya Adalah 8 Dollar Per Lot Ya Semakin Banyak Anda Deposit Maka Semakin Kecil Komisinya Komisi Buat Anda Itu Akan Semakin Kecil Jadi Dia hanya Satu Account Yaitu Akun ECN Akunnya Hanya Satu Jenis Yaitu Akun ECN Kalau Anda Mau Membuka Banyak Jenis Account Terutama Akun Free Swap Itu Anda Harus Menggunakan Aplikasi Jadi Dia Tidak ada Jadi Tidak ada MT4 Karena MT4 Itu Dikenakan Swap Oke Ada Maintenance V Juga Margin Requirement Margin Requirement Default Leveration Adalah 1 Banding 100 Jadi Dia berlaku 1 Banding 100 Maksimal 1 Banding 100 Sesuai Dengan Regulasi Yang Ada Di Swiss Kemudian Minimum Equity Requirement Dan Seterusnya Overnaik Ini Overnaik Untuk Swap Dia ada Swap Kemudian Ini Untuk Bagi Yang Bagi Yang Menggunakan MT4 Lain Ini Bisa Dimasukkan Servernya Jadi Hanya Ada Satu Apa Namanya Hanya Ada Satu Jenis Akun Di Sini Yang Khusus MT4 Yaitu Akun ECN Akun ECN Itu Tentu Saja Yang Low Spread Tetapi Menggunakan Komisi Ada Komisinya Ya Oke Oke Saya kira Itu Saja Dan Berikut Kita Akan Masuk Kepada Klien Areanya Oke Kita Akan Masuk Ke Klien Areanya Dan Kalau kita Masuk Ke Klien Areanya Anda Harus Klik Di Sini Jadi Ada Banyak Login Khusus Untuk MT4 Kita Di Sini Ada Demo Anda Bisa Login Lewat Demo Ada Live Ada J4x J4x Web3 Ada Binary Binary Mobile Ada Manage Account Untuk Akun PAM Ada Binary Reports Jadi Khusus Untuk Trader Khusus Untuk Trader Apalagi Trader Yang Menggunakan MT4 Kita Pilih Yang Ini Login Menggunakan Ini Entry For Trader Reports Oke Kemudian Kita Masukkan Untuk Itu Kita Masukkan Login Dan Password Nah Disini Bagusnya Adalah Dia Langsung Ada Pin Dia Langsung Ada Pin Oke Disini Wajib Pin Kita Harus Masukkan Pin Sesuai Dengan Apa Yang Diberikan Lewat Kode Autentifikasi Pada Saat Register Menggunakan Handphone Nomor Handphone Kita Jadi Kalau Saya Masukkan Itu Harus Sesuai Dengan Nomor Yang Ada Disini Contoh Misalnya Pin Saya 1234 Berarti Saya Harus Masukkan Angka 6 0 24 Dan 96 Jadi Saya Harus Ketik 60 24 96 Contoh Kalau Pin Saya 1234 Oke Saya Akan Masukkan Pin Saya Dulu Oke Jadi Ini Client Area Saya Di Sini Dukas Kopi Dukas Kopi Di Sini Itu Akaun Kita Tidak Menggunakan Nama Kita Jadi Dia Menggunakan Istilahnya Ini Nomor Rekening Ya Karena Kita Disini Ceritanya Sudah Terdaftar Sebagai Nasabah Perbankan Dia Jadi Dia Otomatis Sebagai Perbankan Jadi Pada saat Saya Daftar Pun Otomatis Memiliki Nomor Rekening Jadi Ini Adalah Nomor Rekening Saya Ya Yaitu 131 7491 USD Begitu Pula Pada saat Anda Login Menggunakan Nomor Apa Menggunakan MT4 Di MT4 Itu Tidak Terdapat Nama Anda Jadi Di MT4 Tidak Terdapat Nama Anda Jadi Anda Pada saat Menggunakan EA Itu Tidak Bisa Menggunakan EA Log Nama Kenapa Karena MT4 Dari Dukas Kopi Itu Tidak Menggunakan Nama Ya Tetapi Dia Menggunakan Nomor Nomor Apa Nomor Rekening Ini Ya Kalau Anda Login Maka Nanti Di MT4 Yang tampil Bukan Nama Anda Tetapi Nomor Ini Oke Kemudian Kita Lihat Untuk Depositnya Depo EWD Kita Lihat Menggunakan Apa Ya Jadi Ada Bank Transfer Ada Card Deposit Ada Link Deposit Ada Menggunakan Scream Ada Neteller Jadi Belum Menggunakan Paypal Masih Menggunakan Scream Dan Neteller Kemudian Ada Card Deposit Nah Yang Menarik Disini Yang Saya Suka Dari Perbankan Apa Namanya Broker Dukas Kopi Adalah Bank Transfer Kita Lihat Bank Transfer Nah Anda Bisa Lihat Disini Anda Bisa Lihat Disini Bank Transfer Nah Ini Contoh Wire Transfer Dari Cara Menggunakan Wire Transfer Cara Deposit Menggunakan Wire Transfer Dari Broker Dukas Kopi Jadi Anda Bisa Lihat Disini Sangat Berbeda Dengan Broker Broker Lain Pada Menggunakan Wire Transfer Misalnya Anda Depo Ke IC Market Berarti Anda Transfer Ke IC Market Anda Deposit Itu Ke IC Market Pada Saat Anda Deposit Ke Broker IC Market Berarti Anda Transfer Ke PT IC Market Perusahaan IC Market Anda Misalnya Depo Ke Monex Berarti Anda Transfer Ke PT Monex Nah Sekarang Dukas Kopi Pada saat Anda Deposit Anda Transfer Kemana Ya Benar Anda Transfer Ke Nama Anda Sendiri Ya Anda Transfer Ke Nama Anda Sendiri Anda Bisa Lihat Disini Beneficiary Full Name Adalah Nama Saya Sendiri Dukas Kopi Kemudian Beneficiary Bank Jadi Bank Penerima Adalah Dukas Kopi Bank Jadi Disini Saya Sudah Terdaftar Sebagai Nasabah Bank Dukas Kopi Ya Jadi Luar Biasa Sekali Broker Ini Saya Disini Sudah Terdaftar Sebagai Nasabah Bank Dukas Kopi Ya Berarti Saya Sudah Terdaftar Sebagai Nasabah Perbankannya Ya Dan Saya Sewaktu-waktu Bisa Melakukan Menabung Di Bank Ini Ya Bisa Dikatakan Menabung Di Bank Ini Jadi Sangat Luar Biasa Ya Jika Anda Ingin Transfer Kemudian Kita Lihat Untuk Metode Transfer Yang Lain Seperti Apa Ya Ada Menggunakan Credit Card Credit Card Ini Ada Biayanya Sebesar 2% Ya Kemudian Ada Link Card Ya Kemudian Ada Skrill Juga Tentu Saja Kena Biaya Neteller Juga Kena Biaya Tapi Tapi Saya Nggak Merekomendasikan Untuk Skrill Dan Neteller Jadi Untuk Depo WD Dia Sama Sekali Tidak Menyediakan Bank Lokal Baik Itu Virtual Account Ya Kemudian Baik Itu Internet Banking Itu Sama Sekali Dia Tidak Menyediakan Jadi Untuk Menggunakan Bank Lokal Maka Anda Harus Menggunakan Minimal Dengan Kartu Debit Genius Ya Kartu Debit Anda Buka Rekening Genius Kemudian Anda Pakai Kartu Debit Kemudian Anda Deposit Menggunakan Apa Namanya Kart Deposit Ya Atau Kredit Card Atau Debit Card Ya Jika Anda Ingin Depo Lebih Dari 1000 Dollar Saya Lebih Sarankan Anda Menggunakan Wire Transfer Ya Saya Lebih Sarankan Menggunakan Anda Menggunakan Wire Transfer Ya Oke Itu Untuk Depo WD Kemudian Ada Report MTM Past Statement Anda Bisa Cek Semua Disini Ada Lock Ya Ada Trading Setting Anda Bisa Memasang Untuk Equity Stop Loss Jika Terjadi Drawdown Bisa Sampai Berapa Persen Kemudian Ada Security Anda Bisa Mengganti Password Ya Mengganti Password Anda Oke Saya Kira Itu Untuk Dukas Copy Dan Adapun Eksekusinya Memang Sangat Sangat Luar Biasa Menurut Saya Dan Kita Cek Lagi Seperti Yang saya Katakan Tadi Bahwa Daftar Di broker Ini Sangat Sulit Karena Banyak Sekali Perseratan Yang Diminta Tapi Kalau Memang Anda Bisa Melengkapi Semua Perseratan Itu Maka Proses Anda Juga Akan Cepat Tetapi Kalau Saya Kemarin Itu Mungkin Butuh Waktu Sekitar Satu Minggu Hanya Untuk Mendaftar Jadi Sangat Jauh Sekali Berbeda Dengan Broker Broker Kecil Pada Umumnya Seperti FBS Okta Itu FBS Okta Itu Hanya Terkenal Di Indonesia Tetapi Kalau Kita Berbicara Skala Dunia Itu Jelas Sangat Berbeda Karena Ini Merupakan LP Sekelas LP Jadi Dukas Kopi Tidak Melempar Lagi Ke LP Karena Dialah LP Sementara Semacam FBS Okta Itu Dia Masih Melempar Ke LP Oke Nah Disini Kita Lihat Question About Account Opening Pada Saat Account Opening Bagaimana Jadi Dia Untuk Semua Tipe Client Individual Private Kemudian Financial Institution Bank Bisa Juga Bahkan Dia Membuka Weight Label Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Nah How Can I Open An Account With Dukas Kopi Bank Jadi Bagaimana Saya Membuka Account Pada Dukas Kopi Bank Ya Disini Kita Lihat Persyaratannya Ya Pas Passport National Identity Driver License Ya Kemudian Ada Manager Yang Akan Menghubungi Kita Ya Kemudian Dia Juga Meminta History Trading Apakah Anda Memang Benar Seorang Trader Berapa Kekayaan Anda History Trading Anda Seperti Apa Dia Juga Meminta Semuanya Ya Bahkan Dia Waktu Saya Itu Saya Memberikan History Trading Dari FBS Itu Dia Tidak Terima Tetapi Pada saat Saya Memberikan History Trading Dari Wanda Wanda Ataupun IC Market Itu Baru Dia Terima Jadi Dia Tidak Mengakui Broker Kecil Seperti FBS Maupun Okta Itu Dia Tidak Mengakuinya Seperti Itu Ya Ok So Ok Jadi Jadi Disini Kita Lihat Persyaratannya Cukup Luar Biasa Jadi Daftarnya Ribet Ya Daftarnya Memang Ribet Tetapi Saya Pun Senang Dengan Pendaftaran Seperti Ini Artinya Menjamin Bahwa Uang Saya Semakin Aman Semakin Ribet Pendaftaran Dari Suatu Broker Maka Kita Kita Akan Merasa Uang Kita Semakin Aman Jika Kita Menyimpan Dana Dana Besar Semakin Mudah Pendaftarannya Maka Tentu Saja Kita Akan Semakin Was-was Ya Semakin Was-was Terhadap Uang Kita Ya Ok Nah Disini Kita Lihat Disini Anda Bisa Mendapatkan Nah Ini Coba Kita Lihat Notari Publik Polis Member Judiciary Jadi Ini Banyak Sekali Pendaftarannya Yang Bisa Anda Baca Tergantung Dari Manager Anda Jika Manager Anda Sudah Setuju Berarti Proses Pendaftaran Anda Bisa Cepat Diproses Bahkan Dia Suruh Foto Selfie Menggunakan Foto Selfie Dengan KTP Dan Seterusnya Disini Banyak Sekali Banyak Sekali Bisa Anda Baca 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 Disini Dan Dia Sama 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 Tidak Menyediakan Apa Namanya Customer Service Berbahasa Indonesia Jadi Memang Anda Harus Berbahasa Inggris Untuk Masuk Di Broker Ini Pun Anda Harus Berbahasa Inggris Jadi Memang Ini Merupakan Salah Satu Broker Best Of The Best Yang Pernah Saya Gunakan Oke Saya Kira Itu Untuk Ini Client Area Dari Dukascopy Dan Kita Akan Masuk Pada Kesimpulan Oke Sekarang Kita Masuk Kepada Kesimpulan Dari Broker Dukascopy Atau Bisa Saya Katakan Broker LP Broker Sekelas LP Dan Kesimpulan Ini Kita Membahas Lebih Detail Tentang Kelebihan Dan Kekurangan Dari Broker Dukascopy Yang Pertama Kita Akan Bahas Kelebihannya Terlebih dahulu Oke Kelebihan Yang Pertama Dari Broker Dukascopy Yaitu Trading Dengan Broker Sekelas LP Atau Liquidity Provider Dan Broker Sekelas LP Itu Tentu Saja Merupakan Yang Pertama Merupakan Real Trading Dan Tentu Saja Dengan Eksekusi Yang Dukascopy Ini Data Tick Digunakan Untuk Backtest Bagi Para Pengguna Robot Bagi Para Pengguna Robot Data Tick Dukascopy Ini Digunakan Untuk Backtest Jadi Memang Data Tick Saja Digunakan Oleh Para Pengguna Robot Untuk Backtest Apalagi Dengan Menggunakan Broker Itu Langsung Berarti Memang Sudah Sangat Tidak Diragukan Lagi Karena Data Tick Saja Digunakan Oleh Broker Di Seluruh Dunia Oke Itu Kelebihan Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Untuk Minimum Deponya Dia Tidak Menentukan Minimum Depo Tetapi Tidak Ada Minimum Depo Untuk Broker Ini Tetapi Saya Sendiri Sangat Menyarankan Bahwa Untuk Masuk Di Broker Ini Itu Bisa Di Angka 1000 Dollar Karena Kalau Anda Deposit Di Angka 100 Dollar Dan Menggunakan Wire Transfer Biayanya Terlalu Besar Karena Wire Transfer Sendiri Itu Menggunakan 25 Dollar Dan Kalau Anda Menggunakan Skrill Juga Potongannya Banyak Jadi Saya Tidak Menyarankan Untuk Anda Menggunakan Skrill Atau Detail Karena Potongannya Banyak Jadi Saya Lebih Menyarankan Jika Anda Menggunakan Wire Transfer Ya Oke Kemudian Kelebihan Yang ketiga Yaitu Dia Sangat Aman Untuk Dana Besar Bahkan Anda Mau Deposit 10 Juta Dollar Sekalipun Itu Sangat Sangat Aman Bisa Saya Katakan Sangat Aman Karena Seperti Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Anda Pada Saat Masuk Ke Broker Ini Itu Anda Otomatis Membuka Rekening Ya Membuka Rekening Di Bank Swiss Dan Anda Tahu Sendiri Bank Swiss Itu Konon Katanya Tempat Simpan Harta Buat Para Koruptor Koruptor Dari mana Koruptor Dari Negara Wakanda Bukan Dari Indonesia Tapi Dari Negara Wakanda Oke Kemudian Kalau Yang selanjutnya Yaitu Dia Bisa Depo Dia Bisa Depo Menggunakan Visa Master Ya Jadi Jadi Ini Yang Sering Saya Gunakan Juga Visa Master Dan Visa Master Pun Sendiri Ada Biayanya Yaitu 2% Ya Ada Biaya 2% Untuk Biaya Depo Jadi Anda Harus Pikir-pikir Dulu Karena Kalau Anda Deposit 1000 Dollar Itu Saya Lebih Menyarankan Menggunakan Visa Master Tapi Kalau Anda Deposit Lebih dari 1000 Dollar Saya Lebih Menyarankan Anda Menggunakan Wire Transfer Karena 2% Kalau Misalnya Anda Deposit 10.000 Dollar Berarti 2% Itu Adalah 200 Dollar Jadi Jauh Lebih Murah Jika Anda Menggunakan Wire Transfer Oke Kemudian Kelebihan Yang selanjutnya Adalah Pending Order Tidak Dibatasi Jadi Sesuai Dengan Namanya Namanya Broker LP Eksekusinya Sangat Sempurna Jadi Pending Order Broker Ini Juga Tidak Dibatasi Jadi Sangat Cocok Buat Anda Yang Menggunakan Robot Apalagi Robot Sangat Cocok Karena Datatiknya Ini Bisa Dikatakan Sangat Bagus Sekali Untuk Datatiknya Kemudian Kelebihan Yang selanjutnya Adalah Eksekusinya Sempurna Terutama Pada Saat News Eksekusinya Sempurna Terutama Pada Saat News Anda Mau Buy Stop Sell Stop Itu Harganya Jarang Sekali Terlempar Bahkan Bisa Dikatakan Presisi Sangat Presisi Harga Yang Anda Order Dibandingkan Dengan Broker Broker Kecil Yang Lain Pada Saat Anda Buy Stop Sell Stop Itu Harganya Akan Selalu Terlempar Mengalami Slippage Dan Sebagainya Kemudian Kelebihan Yang selanjutnya Adalah Dia Langsung Mendapatkan Akun ECN Jadi Dia Tidak Ada Akun Standar Untuk MT4 Langsung Akun ECN Jadi Akun ECN Itu Adalah Low Sprint Dengan Menggunakan Komisi Kemudian Kelebihan Selanjutnya Adalah Ada Free Swap Tetapi Bukan Untuk MT4 Tetapi Untuk Aplikasinya Sendiri Jadi Ada Free Swap Tetapi Bukan Untuk MT4 Tetapi Menggunakan Aplikasi Sendiri Anda Bisa Mengajukan Free Swap Dan Benar-benar Free Swap Dan Tanpa Perlu Embel-embel Harus Beragama Muslim Dan Sebagainya Itu Bagusnya Untuk Dukaskopi Kemudian Kelebih Selanjutnya Adalah Ada Akun PAM Jadi Dia Menyediakan Akun PAM Dan Akun PAM Ini Tidak Tersedia Untuk MT4 Tetapi Tersedia Untuk Aplikasinya Sendiri Yang Tadi Saya Bahas Yaitu J4X Kemudian Kelebihan Yang Selanjutnya Adalah Binary Option Dengan Broker Yang Teregulasi Jadi Sangat Jauh Berbeda Dengan Binomo Atau All-in Trade Jadi Dukaskopi Menyediakan Binary Option Dan Binary Option Disini Tentu Saja Teregulasi Jadi Sangat Sangat Transparan Tidak Ada Permainan Harga Seperti Halnya Binomo Atau All-in Trade Oke Itu Semua Kelebihan Dari Dukaskopi Nah Sekarang Kita Akan Membahas Kekurangan Dukaskopi Apa Saja Kekurangan Dukaskopi Yang Pertama Yaitu Dia Tidak Menggunakan Bank Lokal Jadi Anda Depo WD Juga Tidak Dimana Dimasukkan Kartu Debitnya Dan Itu Pun Kena Charge Sebesar 2% Kemudian Kekurangan Yang Selanjutnya Adalah Dia Tidak Mempunyai Akun Sen Ya Jelas Saja Karena Dia Broker Sekelas LP Jadi Dia Sama Sekali Tidak Menggunakan Akun Sen Dan Saya Sarankan Deposit Disini Juga Bukan Deposit Kecil Tetapi Memang Untuk Deposit 1000 Dollar Ke Atas Jika Anda Selanjutnya Adalah Dia Tidak Mempunyai Fixed Kurs Ya Tentu Saja Dia Tidak Mempunyai Fixed Kurs Karena Memang Jelas Dia Adalah Banking Ya Jika Banking Berarti Tentu Saja Harganya Itu Harus Mengikuti Harga Dollar USD Yang Sebenarnya Sesuai Dengan Harga Market Oke Kemudian Kekurangan Selanjutnya Adalah Daftarnya Ribet Ya Daftarnya Ribet Jadi Anda Tahu Sendiri Saya Sendiri Mendaftar Kurang Lebih Satu Minggu Karena Harus Diperiksa Berbagai Macam Berkas Bahkan Riwayat Trading Saya Juga Harus Diperiksa Bahkan Tagihan Tagihan Apa Namanya Listrik Air Dan Sebagainya Itu Semua Harus Diperiksa Bukan Hanya Sekedar KTP Bahkan Rekening Koran Pun Harus Diperiksa Ada Banyak Sekali Yang Harus Diperiksa Daftarnya Sangat Ribet Tetapi Kalau Anda Siap Dengan Itu Semua Maka Anda Sudah Memilih Broker Yang Sangat Tepat Merupakan Broker Yang Sangat Tepat Yaitu Untuk Eksekusi Yang Sempurna Karena Broker Ini Anda Mau Menyimpan Dana 10 Juta Masih Sangat Aman Karena Kelasnya Sudah Liquidity Provider Oke Kemudian Kekurangan Yang Selanjutnya Adalah Dia Tidak Mempunyai Support Bahasa Indonesia Jadi Kalau Anda Mau Mendaftar Broker Ini Anda Harus Bisa Berbahasa Inggris Dengan Baik Kemudian Kekurangan Yang Selanjutnya Adalah Dia Tidak Bisa Menggunakan Paypal Jadi Dia Hanya Bisa Menggunakan Skrill Dan Neteller Kemudian Kekurangan Yang Selanjutnya Adalah Dia Tidak Mempunyai Copy Thread Dia Tidak Ada Copy Thread Jadi Social Thread Itu Hanya PAM Dan Tentu Saja Dia Tidak Mempunyai MAM Jadi Dia Tidak Ada Copy Thread Dan Dia Juga Tidak Mempunyai MAM Jadi Dia Hanya Social Thread Itu Hanya Berupa PAM Nah Tetapi Disini Anda Bisa Memilih Banyak Investment Yang Lain Seperti Dukas Coin Anda Bisa Lihat Dukas Coin Disitu Ada Binary Option Ada Perbankan Yang Bisa Anda Lihat Reksadananya Dan Seterusnya Ada Banyak Sekali Pilihan Tapi Saya Hanya Khusus Membahas Tentang Broker Forex Oke Itu Semua Tentang Dukas Coin Mudah-mudahan Anda Bisa Segera Mendaftar Di Broker Yang Sangat Luar Biasa Ini Terutama Eksekusinya Yang Sempurna Mudah-mudahan Anda Bisa Kesampaian Juga Untuk Bisa Trading Disini Dan Merasakan Manfaatnya Seperti Yang Saya Rasakan Oke Sekian Dari Saya Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Channel Youtube Saya Supaya Bisa Memberikan Manfaat Buat Orang Lain Dan Seperti Biasa Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Broker Apa Yang Anda Ingin Saya Review Maka Saya Akan Masuk Ke Broker Tersebut Dan Mereview Buat Anda Secara Mendetail Oke Sekian Dari Saya Salam Pakar Broker Forex